Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku Salam sehat bagi kita semuanya Hari ini kembali kita berjumpa dalam perlindungan firman Tuhan Yang akan terambil dari kitab kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 Demikian firman Tuhan Maka menaburlah isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga Ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan Berdasarkan nats kita hari ini Maka saya akan berbicara tentang berkat seratus kali lipat di dalam kesukaran Kisah ini menceritakan tentang isak di mana negeri tempat tinggalnya Sementara mengalami kelaparan Artinya isak dan keluarganya dalam kesukaran yang besar Nah hari ini kita akan belajar mengapa isak sekalipun dalam kesukaran Masa-masa yang sulit tapi disitu justru Tuhan memberkati dia seratus kali lipat Hal yang pertama kita akan melihat di dalam kitab kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-3 Demikian firman Tuhan Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya Serta berfirman Janganlah pergi ke Mesir Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu Akanku berikan seluruh negeri ini Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu Hal yang pertama disitu dikatakan Tuhan memberi perintah kepada isak untuk tidak pergi ke Mesir Tetapi berdiam di gerau Artinya ketika kita ingin diberkati seratus kali lipat di dalam kesusahan Di dalam kesukaran kita Maka ikuti tuntunan Tuhan Sebab Tuhan berkata Rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanku bukanlah jalanmu Isak berpikir bahwa Mesir adalah satu-satunya solusi yang terbaik atas kesukarannya Sehingga firman itu datang kepadanya bahwa jangan pergi ke Mesir Bukankah hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup kita Ketika kita menghadapi kesukaran atau pergumulan hidup Kita memilih jalan hidup kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan Padahal kita ingin diberkati oleh Tuhan seratus kali lipat Hal yang kedua kita akan belajar dari kitab kejadian pasal 26 di ayatnya yang ke-12 bagian A Firman Tuhan Maka menaburlah Isak di tanah itu Artinya ketika menghadapi masalah kesukaran dalam hidupnya Dikatakan disitu bahwa Isak menabur Artinya Isak bekerja sekalipun dia tahu bahwa Tuhan memberkati dia Tetapi hal ini tidak membuat Isak untuk malas dan tidak melakukan apapun Tetapi dia justru bekerja pada masa kesukarannya Ketika ia menabur di tanah itu Ketika ia menabur di tanah itu Berkati kehidupan orang-orang percaya di dalam Kristus Tetapi bukan berarti ketika dalam pergemulan Dalam masalah dalam kesukaran Apalagi dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang kita hadapi Bukan berarti kita menunggu belas kasihan Tuhan Kita menunggu belas kasihan dari orang-orang Kita menunggu dan diam di tempat di rumah dan tidak melakukan apa-apa Dan menanti janji Tuhan terjadi dalam hidup kita Bukan seperti itu Belajar dari Isak ketika kita ingin menjadi kaya semakin hari semakin kaya Maka bekerjalah justru semakin biat bekerja Di dalam kesukaran, di dalam pergumulan, di dalam masa paceklik hidup kita Saudara yang dikasih Tuhan Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesukaran dalam hidup kita Seperti Isak Ada pergumulan hidup Baik itu masalah rumah tangga, anak-anak Masalah karir, studi, pendidikan, apapun itu dalam hidup ini Mari belajar akan firman Tuhan hari ini Bahwa ketika Tuhan ingin memberkati kita seratus kali lipat Maka hal yang pertama Ikuti tuntunan Tuhan Bukan jalan-jalan hidup kita sendiri Dan yang kedua Ketika kita dalam kesukaran Justru kita semakin lebih giat lagi bekerja Sehingga janji Tuhan Ya dan amin kita alami Semakin hari, semakin kaya Bahkan menjadi sangat-sangat kaya Karena apa? Karena kita diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus memberkati Saya janji muwajahi Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan lu Hanyakah segalanya bagiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!